Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Bersama saya Novi Heriono Hari ini kita akan belajar mengenai Smart Office di instansi pemerintah Sekarang atau tertinggal Pada dasarnya Smart Office sendiri merupakan Langkah atau terobosan terbaru Mengenai bagaimana Instansi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan Baik secara internal maupun eksternal Pada topik kali ini Akan terbagi menjadi 3 session Yang pertama adalah konsep Smart Office Yang kedua terkait dengan komponen Smart Office Dan yang ketiga keuntungan penerapan Smart Office Smart Office sendiri merupakan Sebuah kolaborasi teknologi cerdas Dan Internet of Things Yang diimplementasikan pada sebuah lingkungan kerja Tidak terkecuali di instansi pemerintah Ada pun komponen-komponen Smart Office terdiri atas berbagai hal Yang pertama adalah pendingin udara cerdas Atau yang kita sebut sering sebagai AC Pendingin udara cerdas ini Akan mengikuti Objek atau pegawai Yang ada di ruangan tersebut Sehingga secara tidak langsung Akan sangat efektif Untuk menekan biaya penggunaan dari energi listrik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang kedua adalah lampu cerdas Lampu cerdas ini dipasang Akan mengikuti Berapa banyak orang yang ada di Lingkungan kerja tersebut Yang ketiga adalah ruang kerja Ruang kerja yang memberikan kenyamanan Ergonomis Dan akan meningkatkan motivasi Bagi pegawai dalam pekerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentu tidaknya ruangan Namun ada meja kerja yang lengkap Yang memudahkan pegawai untuk terus konsisten Dan juga memacu produktivitasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!